Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Pintar Kali ini Akalpedia Kembali menyajikan Tentang Sepuluh sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang dijamin masuk surga Sebelumnya Sudah kita sajikan Biografi tentang Abu Bakar Asyidik Yang kedua Umar bin Khotob Ini yang ketiga Usman bin Afan R.A Usman bin Afan Nama lengkapnya Usman bin Afan Bin Abi Ash Bin Umayyah Bin Abdisham Bin Abdimanaf Biasa dipanggil Abu Abdillah Dan digelari Dhu'an Nur Ain Pemilik dua cahaya Beliau lahir di Makkah Lima tahun Sesudah Kelahiran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Atau lima tahun Setelah peristiwa Pasukan gajah Yang menyerang Ka'bah Usman bin Afan Berwajah tampan Kulitnya halus Dan putih Cenggotnya lebat Kemudian Dahinya agak lebar Dan tangannya kekal Usman bin Afan Mengikrakan diri Masuk Islam Di hadapan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Setelah Beliau Diajak masuk Islam Oleh Abu Bakar Aswidik Jadi Usman bin Afan Termasuk Hasil Da'wah Islam Dari Abu Bakar Aswidik Setelah Masuk Islam Pamannya Mengikatnya Dengan tali Sambil berujar Apakah kamu Masih menyukai Agama nenek moyangmu Setelah kamu Menganut agama Barumu ini Demi Allah Aku tidak akan Melepaskanmu Sebelum kamu Keluar dari agama Barumu itu Namun apa Jawab Usman bin Afan Demi Allah Aku sama sekali Tidak akan keluar Dari agama Baruku ini Usman bin Afan Berusaha istiqomah Melihat tekat Dari Keponakannya Akhirnya Pamannya putus asa Dan membiarkan Usman Radyahu Anhu Memeluk agama Islam Usman bin Afan Termasuk salah satu Di antara Sepuluh orang Yang mendapat Jaminan masuk surga Dan termasuk Salah satu Dari Juru tulis Wahyu Al-Quran Usman bin Afan Ikut sholat Menghadap Dua Qiblat Dan ikut Berijrah Dua kali Ia juga Mengikuti Semua peperangan Bersama Nabi Sallallahu Alayhi wassalam Kecuali Barang badan Karena saat itu Usman bin Afan Merawat Istrinya Rukayah Binti Muhammad Sallallahu Alayhi wassalam Jadi Usman bin Afan Ini Mantunya Rasulullah Saat itu Rukayah Sedang sakit keras Ia Dikelari Zuh'an Nar'ain Atau Pemilik Dua Cahaya Karena Menikahi Dua putri Rasulullah Bukan Menikahi Sekaligus Usman bin Afan Ini Menikahi Rukayah Kemudian Ketika Perang badan Rukayah Sakit keras Akhirnya Meninggal Setelah Meninggal Usman bin Afan Kemudian Menikahi Ummu Kulsum Putra Rasulullah Juga Kemudian Ketika Ummu Kulsum Meninggal Rasulullah Sallallahu Alayhi wassalam Mengatakan Kepadanya Seandainya Kami memiliki Tiga Nisaya Kami akan Menikahkan Dia Kepada Anda Jadi Misalnya Rasulullah Masih punya Putri Lagi Yang masih Belum Menikah Pasti Akan Ditawarkan Agar Menikah Dengan Usman bin Afan Itulah Kelebihan Usman bin Afan Usman bin Afan Radyu Anhu Memiliki Seorang Anak Laki-laki Dari hasil Perkawinannya Dengan Rukoyah Binti Muhammad Sallallahu Aleyhi wassalam Akan tetapi Anaknya meninggal Pada tahun Empat Hijrah Dalam Usia Enam Tahun Tentang Dirinya Usman bin Afan Radyu Anhu Mengatakan Aku Tidak Pernah Bernyanyi Berangan-angan Sejak Aku Berbayat Kepada Rasulullah Ia Adalah Sosok Yang Terkenal Pemalu Sebagaimana Dalam Kisahnya Suatu Hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tidur Telentang Sedang Kedua Betisnya Terbuka Kemudian Abu Bakar Dan Umar Bin Hotob Meminta Isin Masuk Dan Beliau Tetap Dalam Posisinya Dan Membiarkan Betisnya Tetap Terbuka Namun Tatkala Usman Bin Afan Radyu Anhu Meminta Isin Masuk Beliau Langsung Menutup Betisnya Sambil Mengatakan Bagaimana Aku Tidak Merasa Malu Kepada Orang Yang Malik Saja Malu Kepada Dia Hadis Riwayat Muslim Usman Bin Afan Juga Sosok Yang Terkenal Sangat Dirmawan Bahkan Ia Pernah Menanggung Semua Perlengkapan Separuh Dari Pasukan Kaum Muslimin Dalam Pelang Al Ashroh Saat Itu Ia Menyedahkahkan 300 Ekor Unta Dan 50 Ekor Kuda Lengkap Dengan Segala Peralatannya Kemudian Ia Datang Membawa Seribu Dinar Dan Memberikannya Di hadapan Rasulullah Salam Saat Itu Rasulullah Salam Mengatakan Mudah-mudahan Sesudah Ini Ada Lagi Yang Dilakukan Usman Hadis Riawad At-Tirmisi Usman Bin Afan Pernah Membeli Sebuah Sumur Raumah Dari Seorang Warga Yaudi Setelah Itu Ia Mewakafkannya Kaum Muslimin Memanfaatkan Sumur Tersebut Sebagai Sumur Air Minum Jadi Di Kisahnya Itu Usman Bin Afan Melihat Ada Seorang Yaudi Yang Menjual Sumurnya Untuk Kaum Muslim itu Lebih Mahal Melihat Itu Dia Berani Membayar Lebih Sampai Akhirnya Warga Yahudi Ini Mau Menjual Sumurnya Setelah Terbeli Kemudian Diwakafkan Untuk Kemas Selatan Kaum Muslimin Tentang Usman Bin Afan Radya Anhu Abu Hurairah Radya Anhu Mengatakan Usman Bin Afan Telah Memilih Surga Dari Rasulullah Sebanyak Dua Kali Yang Pertama Saat Ia Melengkapi Peralatan Pasukan Perang Al-Asrah Ini Perang Al-Asrah Nama Perang Tabuk Perang Yang Sangat Berat Yang Menang Tanpa Berperang Saat Itu Karena Perjalanan Jauh Banyak Sekali Cobaan Dan Di Perang Tabuk Ini Ada Tiga Sahabat Yang Dihukum Oleh Rasulullah Tidak Ikut Perang Tanpa Ada Uzul Kembali Ke Abu Hairah Mengatakan Usman Bin Afan Telah Membeli Surga Dari Rasulullah Sebanyak Dua Kali Pertama Saat Ia Melengkapi Peralatan Masukan Perang Al-Asrah Atau Perang Tabuk Yang Kedua Saat Ia Membeli Sumur Raumah Hadis Riwayat Al-Hakim Dan Ibnu Asyakil Usman Bin Afan Radu Adalah Orang Yang Sangat Takut Terhadap Ashab Allah Subhanahu Ta'ala Sampai Sampai Ia Pernah Mengatakan Seandainya Aku Berada Di Antara Surga Dan Neraka Lalu Aku Tidak Tahu Kemana Aku Akan Disuruh Masuk Maka Aku Akan Memilih Menjadi Abu Sebelum Aku Tahu Kemana Aku Akan Dimasukkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Telah Memberitakan Usman Radu Anhu Akan Masuk Surga Beliau Juga Memberitakan Bahwa Usman Akan Menghadapi Fitnah Dan Ia Akan Terbunuh Secara Zolim Ia Senantiasa Bermudan Sejat Agar Diberi Kekuatan Untuk Bersaban Menghadapi Fitnah Tersebut Jadi Apa Yang Dikatakan Rasulullah Ini Terjadi Di Pemerintahan Khalifah Usman Bin Afan Menghadapi Banyak Fitnah Dan Akhirnya Beliau Terbunuh Secara Zolim Rasulullah Sallallahu Pernah Mengatakan Kepada Usman Wahai Usman Sesungguhnya Allah Akan Mengenakan Dengan Sebuah Gamis Jika Mereka Tidak Jika Mereka Ingin Melepaskan Gamismu Itu Maka Janganlah Kamu Melepaskannya Untuk Mereka Hadis Riwayat At Dirmising Pada Pada Saat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Meninggal Usman Baru Berusia 58 Tahun Ia Menjabat Sebagai Khalifah Tahun 24 Hijriah Dan Saat Itu Ia Berusia 70 Tahun Usman Bin Afan Berjasa Menyempurnakan Pengumpulan Al-Quran Menghimpun Umat Untuk Menggunakan Musaf Yang Telah Dikumpulkan Oleh Abu Bakal Ia Menyuruh Untuk Menyalin Naskah Al-Quran Dari Musaf Tersebut Lalu Membagikannya Ke Berbagai Daerah Dan Membakan Musaf Musaf Lainnya Jadi Ini Untuk Mempersatukan Umat Ada Musaf Disragamkan Pada Masa Pemerintahannya Wilayah Afrika Tsiprus Tabaristan Hurosan Armenia Kaukas Kilman Dan Sarjastan Berhasil Dibibaskan Jadi Dalam Pemerintahannya Pun Wilayah Islam Semakin Luas Pada Masa Pemerintahannya Harta Berlimpah Sampai-sampai Ia Pernah Mengutus Budak Perempuan Untuk Menimbangnya Ia Juga Sering Menunaikan Ibadah Haji Osman Bin Afan Adalah Orang Pertama Yang Memperluas Bangunan Masjid Haram Dan Masjid Nabawi Membangun Pangkalan Angkatan Laut Menyuruh Membentuk Kepolisian Negara Dan Mendirikan Gedung Peradilan Jadi Pada Masa Pemerintahan Abu Bakal Dan Umar Bin Khattab Sidang Peradilan Itu Masih Dilaksanakan Di Masjid Untuk Itu Di Masa Pemerintahan Osman Bin Afan Dibuatkan Gedung Khusus Untuk Gedung Peradilan Osman Bin Afan Juga Orang Pertama Yang Mendahulukan Kotbah Dalam Sholat Id Dan Menambah Azan Pada Sholat Jum'at Osman Bin Afan Pernah Menginstruksikan Agar Kaum Muslimin Menduduki Semua Wilayah Yang Penduduknya Hengkang Pergi Dari Wilayah Tersebut Dan Wilayah Tersebut Menjadi Milik Kaum Muslimin Osman Bin Afan Pernah Menikahi 8 Usman Bin Afan Memiliki 17 Orang Anak 9 Anak Laki Laki Dan 8 Anak Perempuan Anak Laki Lakinya Adalah Abdullah Al-Akbal Abdullah Al-Akbal Ini yang Pertama Abdullah Al-Asgol Ini yang Bungsu Kemudian Amr Umar Khalid Walid Said Dan Abdul Malik Ia Pernah Naik Kepunyak Gunung Uhud Bersama Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Abu Bakar Radiyah Anuhu Dan Umar Radiyah Anuhu Tiba-tiba Gunung Uhud Berguncang Lalu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Berkata Tenanglah Gunung Uhud Di atasmu Ada Nabi Ada Abu Bakar Dan Dua orang Saksi Saksi Yang dimaksud Adalah Umar Bin Khattab Dan Usman Bin Afan Hadis Riwayat Al-Bukhari Usman Bin Afan Meriwayatkan 146 Hadis Dari Nabi Sallallahu Alayhi Sallallahu Di antaranya Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallallahu Bersabda Siapa Di antara Hamba Yang mengucapkan Di setiap Pagi Petang Dan Malam Hari Dengan Menyebut Nama Allah Yang Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Memberi Mundarat Bagi Namanya Baik Di Bumi Maupun Di Langit Miscaya Tidak Akan Ada Sesuatu Pun Yang Mendatangkan Mundarat Kepadanya Hadis Riwayat Ad-Dirmisi Usman Bin Afan Pernah Bermimpi Bertemu Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallallahu Pada Malam Sahidnya Usman Bin Afan Mengatakan Aku Bermimpi Bertemu Rasulullah Abu Bakar Dan Umar Mereka Mengatakan Kepadaku Anda Akan Berbuka Puasa Bersama Kami Malam Ini Abdullah Bin Sabak Pernah Mengorganisir Sekelompok Pemberontak Untuk Menggulingkan Usman Bin Afan Radya Anhu Alasan Mereka Usman Bin Afan Radya Anhu Melakukan Praktek Nepotisme Dan Mendudukan Kaum Kerabatnya Di Pemerintahan Padahal Faktanya Adalah Orang Yang Diangkat Usman Radya Anhu Adalah Orang Orang Yang Pantas Menduduki Jabatan Tersebut Mereka Akhirnya Membenuh Usman Saat Ia sedang Membaca Al-Quran Di rumahnya Pada Pagi Hari Pada Ini ya Petang Petang Menuju Malam Hari Raya Idul Adha Jadi Sesuai Mimpinya Tadi Dalam Kondisi Berpuasa Puasa Hari Itu Tanggal Sembilan Sulijah Ia Meninggal Tahun 35 Hijriah Dalam Usia 82 Tahun Usman Bin Afan Radya Anhu Memangkut Jabatan Khalifah Selama 12 Tahun Jasad Dimakamkan Pada Malam Hari Setelah Sebelumnya Para Pemberontak Mencegah Pemakamannya Jasad Dimakamkan Di Makam Bakik Di atas Lahan Yang Dibelinya Sendiri Dari Sini Semoga Banyak Ibroh Yang Kita Dapatkan Bagaimana Kita Bisa Mengenal Lebih Dekat Sahabat Nabi Yang Dijamin Masuk Surga Salah Satunya Adalah Usman Bin Afan Radya Anhu Yang Mana Pada Masa Pemerintah Hanya Banyak Terjadi Fitnah Demikian Kurang Lebihnya Mohon Maaf Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.